Sekarang gue lagi mau menusturi suku pedalaman yang ada di Kalimantan Barat Khususnya di Kabupaten Terpencil Yang ada di pedalaman Kalimantan Barat Gue cuma bawa air Khususnya Oke selamat datang kembali bersama Bersama saya Bang Jai Disini kita akan menusturi kehidupan yang ada di pedalaman Khususnya di Kalimantan Barat Ini salah satu tempat terpencil Untuk teman-teman saya hanya bawa air minum dan juga rokok tadi Tidak bisa saya tampakin Karena berlogo ya Kita akan menusturi suku yang ada di dalam pedalaman Kalimantan Barat Ya tempatnya masih alami sekali Sungguh indah guys Saya ditemani oleh teman saya Tadi sudah disendiri Menusturi jalan ini Ya Saya Sekarang Bertepatan sore hari ya guys ya Karena Sore hari Kata masyarakat disini pas untuk Bertemu dengan suku yang ada disini Gue sudah masuk ke dalam hutan Ini ada paralon Mungkin Dulunya Apa itu guys Wah Positif Oke Mungkin dulunya ini Masyarakat yang ada disini Khususnya Masyarakat yang ada di kota Ambil air ke Jalur Sumber air disini Karena disini Airnya sungguh melimpah Dan Banyak sekali gas Wow Disini gue Ini apa ya Oh Iya Gue ditunjukin ke arah sana Karena Disini Teman gue udah Pernah Berjalan Kesini Maksudnya Berkunjung ke Tempat ini Sesekali Dan gue penasaran Karena Diberitahu Untuk kesini juga Ngeksplore mereka Berhubungan kita juga Udah Berada di Kalimantan Barat Kita Kita langsung Ups Ini tanda Mengarahkan ke Ujungnya ya guys Nih Ujungnya Orang kesana Oke Susah aja Terima kasih Terima kasih dan disini juga dilarang untuk bersuara keras karena dikabarkan tidak boleh bersuara lebih kencang ataupun menimbulkan suara-suara yang keras begitu kita sudah berada di tempat yang dimaksud ada teman gua disana selamat sore semuanya setelah bermincang-mincang dengan suku yang ada di khususnya yang ada di pedalaman Kalimantan Barat ini untuk sekarang gua udah minta izin dengan beliau dan gua diizinkan untuk meliput khususnya untuk kegiatan disini dan kita juga dilarang untuk bersuara keras guys untuk apalagi memanggil sesuatu itu di sangat dilarangkan ya bagi berbicara tidak tidak sopan khususnya untuk berbicara yang hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak boleh ya mungkin langsung saja saya untuk melihat saya sudah diperbolehkan untuk melihat kegiatan mereka guys ini kegiatan lagi ini adalah tempat istirahat yang dibangun oleh beberapa yang ada disini dan ini adalah orang yang saya maksud untuk bapak yang ada disini ya beliau lagi membersihkan tempat yang bisa kerakan ini beberapa orang ya itu teman saya yang saya maksud tadi diperbolehkan untuk masuk ini guys kegiatan mereka membersihkan setelah saya berbincang-bincang setelah saya meliput kegiatan mereka saya tidak berani mengambil lebih jauh lagi karena disini kegiatannya hanya boleh dilakukan oleh mereka yang ibaratnya yang berada disini tidak boleh dilakukan oleh orang luar dan juga khususnya untuk saya pun diperbolehkan hanya untuk meliput sebentar saja untuk kegiatan disini ini dan inilah yang ada di samping saya belakang saya untuk masyarakat disini ini kalau kehidupannya itu udah modern ya untuk primitif sudah tidak ada lagi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pun seperti masyarakat-masyarakat biasa manusia-manusia biasa yang sudah kita hormati juga ini adalah bentuk suku yang ada di dalam khususnya untuk di Kalimantan Barat tempat yang paling tersembunyi khususnya untuk di Kalimantan Barat tersendiri dan ini di tempat saya berdiri sekarang ini pohonnya guys sungguh tinggi ya dan saya juga tidak tidak bisa untuk langsung berkomunikasi dengan mereka karena untuk aturan yang udah dibuat oleh masyarakat setelah untuk suku disini itu sudah ada untuk orang yang baru datang itu harus sopan santun khususnya ya sopan santun yang harus dijaga itu paling utama ini kalau berbincang-bincang di sini ini 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 untuk melihat khususnya untuk meliput kegiatan yang ada di sini dan saya juga hanya diperbolehkan untuk mengambil video ini dari jarak yang cukup khususnya untuk tidak masuk ke dalam area yang mereka sedang bersihkan terima kasih terima kasih dan teman-teman khususnya cinta suku yang ada di pedalaman ingin dilakukan khususnya teman-teman yang ada di sini yang dilakukan di masyarakat pedalaman kita tidak boleh bersuara keras khususnya kalau ingin berada di sini guys terima kasih 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 masuk pelantikan tah yang dilantik musetnya lalu balong yang dilantik 4 yang di Melawi tanam pantas tuh di kampung mana Hai mereka banget tanam pantas wah Hai coba ngomong kelam rupanya apapun itu kayak ngomong hari itu namanya enggak jadi enggak sempat ceritanya Oh iya luar yang lalu Hai penyentri di rumah bukti di luar kok Oh tak ngajak di PC siapa semalam siapa aku di PC tidak dua apa ini adalah makanan khususnya enak ini Pak ya ya enak-enak Pak ya manis-manis Oh iya kalau ini buah dikatakan semua apa pak kurang tahu juga saya Oh sekarang khususnya udah gelap udah berkembang jam setengah enam baru keluar dari Aduh sorry guys tempat ku yang tadi gua kunjungi ini gua sedikit berlari agak laju ya ini tempat yang tadi mati gua dengan teman gua yang di belakang itu ah cukup terang karena sejam setengah enam itu sudah mulai gelap untuk kalau di dalam kan tersebut Oke guys terima kasih mungkin gua tutup sampai disini aja next lanjut Hai ah ter gua kembali lagi ke tempat tersebut eh gua pengen minta komen-komen lo minta saran-saran lo tentang channel gua ini pengen minta masukan-masukan dari lo semua ya ada suara-suara mungkin ya gua nggak tahu dan gua masuk dalam mutan lagi guys gua uh suara-suara yang gua nggak tahu guys ya udah gua gua pamit terima kasih dukung terus channel gua selamat menikmati selamat menikmati guys